Saya ini peduli, saya bukan menghina, nggak ada maksud dan tujuan saya untuk menjatuhkan Islam supaya masuk Kristen. Nggak, nggak. Nggak usah, saudara-saudara nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu, di Kristen saja banyak sekali yang menyakitkan hati saya. Nah, bayangkan alat-alat di gereja saya ini yang baru saya beli, diambil anak rohani saya, si Yopi, Nobin, kerjasama, dibawa ke Yayasan Betesda, katanya. Dua hari diangkut alat-alat itu. Di Kristen sudah banyak jahat. Nggak usah masuk Kristen, karena orang-orang di Kristen hanya banyak yang jahat. Mau jadi pelayan Tuhan dengan menipu gurunya, gurunya ditipu. Itu di Kristen. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kembali berjumpa dengan channel kesayangan kita, sahabat kalian. Segala pujian yang milik Allah subhanahu wa ta'ala, salawat serta salam, semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad salallahu alaihi wasalam. Beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman, semoga kita semua digolongkan sebagai umatnya yang kelak akan mendapatkan sahabatnya. Amin, ya rabbal alamin. Ya, sahabat sekalian, Alhamdulillah, kita akan meng-update kembali kabar mu'alaf yang terjadi di beberapa hari terakhir ini, ya. Sekali lagi, video di depan adalah video pamanis, ya sahabat sekalian. Bagaimana pesan-pesan daripada Saifuddin Ibrahim, ya. Masya Allah, tabarakat Allah. Percaya atau tidak, ada hubungan atau tidak, namun pesan dari Saifuddin Ibrahim tersebut betul-betul terjadi, ya, sahabat sekalian. Bahkan lebih dari itu, bukan orang yang masuk Kristen, justru orang Kristen banyak yang meninggalkan Kristen, ya, sahabat sekalian. Nah, siapa saja yang beruntung, yang mendapatkan tuah dari pesan-pesan Saifuddin Ibrahim dalam video di depan tadi, sahabat sekalian. Mari kita tengok bersama-sama. Ya, banjir mu'alaf terus terjadi, sahabat sekalian. Luar biasa. Tiada hari tanpa mu'alaf. Masya Allah, tabarakat Allah. Dari Jogja, dilansir di MCI Yogyakarta. Ya, seorang pria asal Riau, berusia 25 tahun, bersahadat membeluk agama Islam di Masjid Jogokaryan, Yogyakarta. Masya Allah, masjid yang sangat fenomenal, ya. Sebagaimana, dilansir oleh MCI Regional Jogja. Jadi, di Jogja itu ada MCI Regional Yogyakarta, dan ada Mu'alaf Center Yogyakarta, ya. Kedua-duanya ini berbeda, namun saling bekerja sama, sahabat sekalian. Alhamdulillah, bertambah saudara seiman, saudara Silirus Cogo, usia 25 tahun, asal Riau. Dari awal penasaran dengan agama Islam, bertanya dengan sahabat dan rekan-rekannya, Alhamdulillah, Allah lembutkan untuk memeluk agama Islam. Berlokasi di Masjid Jogokaryan, di waktu Maghrib, di hari Ahad. Iqrar sahadat dilantunkan, disaksikan para jemaah. Semoga Allah istiqomahkan dalam iman dan Islam. Dipublikasikan 22 jam yang lalu. Beliau bersahadat hari Ahad kemarin, ya. Sahabat sekalian, Allah wakibar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Saudara Silirus Cogo, usia 25 tahun, asal Riau. Kita doakan semoga saudara Silirus selalu dalam ketaatan, dijaga iman Islamnya, dan senantiasa istiqomah hingga akhir hayatnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian, kita bergeser ke Pulau Sulawesi, ya. Tepatnya di Palu, Sulawesi Tengah. Bersumber dari Mualaf Center Sulawesi Tengah. Sahabat sekalian, jadi ini MCI Kebanjiran Mualaf, sahabat sekalian, ya. Mualaf Center Indonesia. Sebagaimana dipublikasikan, ya. Oleh MCI Sulawesi Tengah. 20 jam yang lalu dari berita ini saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi biniammatihi tatimus sonihat. Hari Ahad 14 Agustus 2022. Bertempatan dengan 16 Muharram, 1444 Hijriah. Bertempat di rumah belajar Mualaf Center Sulawesi Tengah. Kami kedatangan seorang yang sudah siap memeluk agama Islam. Beliau mengatakan bahwa memang sudah ingin memeluk Islam sejak lama. Sebelum bersahadat, beliau sempat berdiskusi dengan Ketua Umum MCI Sultan Sulawesi Tengah, Poh Jeffrey Gunawan. Dan akhirnya beliau semakin memantapkan hatinya untuk bersahadat. Mari kita doakan saudara baru kita ini agar istiqomah dalam iman Islam hingga akhir hayatnya. Barakulah Fikum. Kita saksikan bagaimana saudara kita ini bersahadat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini hari Ahad tanggal 14 Agustus 2022 bertempat di rumah belajar Mualaf Center Indonesia Regional Sulawesi Tengah. Pada malam hari ini pukul 9 malam 21.00 waktu Indonesia Tengah. Kita kedatangan saudara kita, insya Allah ingin bersahadat ya. Alasannya apa kalau boleh tahu keinginan bersahadat itu? Cuma dari keinginan hati sendiri. Dari hati sendiri. Ada paksaan tidak? Tidak. Saya paksaan itu? Tidak. Jadi tidak ada paksaan ya, murni dari keinginan hati sendiri ya. Oke baiklah kalau begitu kita langsung saja bersahadat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu Ashhadu Allah Allah Ilaha Ilaha Illallah Illallah Wa ashhadu Wa ashhadu Anna Anna Muhammadan Muhammadan Abduhu Abduhu Warasuluhu Warasuluh Alhamdulillah Saya bersaksi Saya bersaksi Bahwa Bahwa Tidak ada Tidak ada Tuhan Tuhan Yang berhak disembah Yang berhak disembah Kecuali Allah Kecuali Allah Dan saya bersaksi Dan saya bersaksi Bahwa Bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad Adalah Adalah Kamu tetap istiqomah Dan disitulah Dan disitulah pentingnya Kita untuk belajar Dan jangan sampai Artinya Semangat yang sekarang ini Dia nanti luntur Dia harus tetap bertahan Sampai Kamu meninggal nanti Dipertahankan Caranya bagaimana Datang belajar Nanti kita akan ajarkan disini Berwudu Solat Iya kan Kita akan ajarkan semua Nanti itu adalah persyaratan Untuk pengambilan berkas Untuk pergantian data Atau kolom agama Di KTP Ya gitu ya Jadi kalau belum bisa Setoran ke saya Hafalannya Tidak ikut pelatihan Saya tidak kasih berkasnya Oke bisa? Baik Demikianlah Prosesi syarat Dengan saudara kita Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Meridoi Apa-apa yang telah Kami kerjakan Dan semoga Saudara kita ini Baru memeluk Islam Diistikomahkan Dan semoga Kita semua Termasuk dari Golongan hamba-hamba Yang terbaik Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Barakallahu fikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya itu tadi Iklar syarat Saudara baru kita Di Sulawesi Tengah Ya Melalui Mu'alaf Center Indonesia Regional Sulawesi Tengah Dibimbing oleh Koh Jeffrey Gunawan Yang beliau ini juga ada Latar belakangnya Mu'alaf juga ya Masya Allah Dan prosedurnya Luar biasa ya Jadi kalau tidak Nyetorkan hafalan Ada syarat-syarat tertentu Untuk Mengambil atau Memiliki sertifikat Mu'alaf ya Jadi tidak harus Menyikasihkan Ya Kita doakan Saudara kita Tidak disebutkan Namanya ini Semoga diberikan Istiqomah Di dalam iman Islam Hingga akhir hayatnya Amin Ya Rabban Dari Sulawesi Tengah Dari Palu Kita bergeser ke Maluku Ya sahabat kalian Ini masih sama Bersumber dari MCI ya MCI Regional Maluku ya Jadi masih satu Naungan Organisasi Yayasan Yang Didirikan oleh Oh Stephen Indra Wibawa Dan kawan-kawan Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Hari ini telah bersyahadat Seorang remaja Dari Pulau Seram Kita dengan Saksikan Kita dengan Disaksikan oleh Bapak Babinsa Babinsa ini Dari Tentara ya Yang Berada di desa Pemuka agama Dan juga Kedua orang tuanya Dia mengucapkan Dua kalimat syahadat Dan meneguhkan Imannya untuk Agama Allah Semoga Allah Merahmatinya Dan menuntunya Menjadi muslim Yang kafah Mari sama-sama Memeluk Dalam iman Tetap menjadi Saudara dalam iman Amin Ya Rabbil Alamin Asyadu Allah Iyadu Allah Wa Asyadu Allah Wa Asyadu Allah Mulhammadur Rasulullah Mulhammadur Rasulullah Artinya Aku bersaksi Aku bersaksi Bahwa Tidak Tuhan Selain Allah Dan Aku bersaksi Bahwa Madi Muhammad Assalam Mulhammad Adalah kudus Dan Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Sudah Mulai hari ini Tiap ini Kantim adalah bagian Daripada Seluruh Pemuslimin Yang ada di Bumi ini Ya Allahuakbar Saudara kita Yang di Maluku Dari Pulau Seram Maluku Ya Masya Allah Semoga Istiqomah Di dalam iman Islam Hingga akhir hayatnya Alhamdulillah Terus bertambah Ya Sahabat sekalian Saudara-saudara kita Yang mendapatkan hidayah Memeluk agama Allah Agama Para Rasul Dan Agama Yang menyembah Satu Tuhan Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Selanjutnya Sahabat sekalian Seorang pemuda Di Semarang Ya ini Nampaknya di Semarang Di sebuah Kajian Daripada Al-Habib Umar Mutuhar Tiba-tiba ada Seorang pemuda Yang datang Dan minta Untuk dibimbing Sahadat Ya sahabat sekalian Dipublikasikan oleh Dwi Saputra Kemarin Hari Ahad Di Sebuah Masjid di Kota Semarang Jawa Tengah Masya Allah Banjir sahadat Di hari Ahad Ya sahabat sekalian Allahuakbar Al-Fatihah Al-Fatihah Ya kita doakan Beliau Saudara kita ini Diberikan istiqomah Di dalam iman Islam Hingga akhir hayatnya Allahuakbar Itu tadi beberapa Lelaki ya Kalau sebelumnya itu Ada banyak wanita Yang bersahadat Kali ini Kaum pria Tidak mau kalah Masya Allah Kemudian selanjutnya Sahabat sekalian Kita Beralih ke Pulau Kalimantan Dokja Kemudian Sulawesi Tengah Maluku Dan Kalimantan Ini komplit Mewakili beberapa Pulau besar Di Indonesia Dari Pulau Kalimantan Seorang Bapak-bapak Berusia 60 tahun Dari Suku Dayak Bersahadat Memeluk Agama Islam Hari Ahad 14 Agustus 2022 Sebagaimana Dipublikasikan oleh Sutri Agung 002 14 Agustus 2022 Masalah Sungguh sebuah Hidayah Telah diturunkan Kepada seorang Bapak Yang berusia 60 tahun Telah terketuk Pintu hati Untuk masuk Agama Islam Dan tanpa Ada pula Paksaan Dari manapun Semoga Selalu menjadi Islam yang kafah Buat Bapaknya Amin Ya Rabbul Alamin Baik Silahkan Dibantu ya Sahabat sekalian Untuk Men-subscribe Channel Supri Agung Supri Agung 002 Baik langsung saja Kita ikuti Bagaimana beliau Bapak yang berusia 60 tahun Asal suku Dayak Ini belum jelas Dimana ya Lokasinya Kalimantan Menjadi muslim Yang kafah Dan mendapatkan Akhir hayat Yang khusnul khatimah Amin Ya Rabbul Alamin Itu tadi adalah Orang-orang yang beruntung Yang Mendapatkan tuah Daripada Pesan-pesan Saibudin Saibudin Ibrahim Ya Bukan orang yang Diluar Kristen Yang masuk Kristen Justru orang yang Dalam agama Kristen Yang meninggalkan Agama Kristen Masyarakat Barakallah Demikian Konten kita kali ini Kita saksikan Prosesi Pensahadatan Bapak Dari Suku Dayak Tersebut Jika dirasa Video ini Bermanfaat Silahkan Dishare Keseluruh media Sosial Yang sahabat Sekalian Mediki Jangan lupa Di like Komen Dan subscribe Terima kasih telah menonton Bilahi Taufiq Walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan Kesadaran Dan Kehlasan Bahasa diri Menyatakan Keluar Keluar Dari agama Terdahulu saya Kemudian Memeluk Agama Islam Dengan Membaca Dua kalimat Sahadat Dua kalimat Sahadat Terima kasih Bersambah 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 Maaf Bersambah Ini Belum Bersambah Bersambah Bismillah 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 Rahman Rahim Bismillah Asyhadu 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 Allah Allah Ilaha Ilaha illallah illallah wa ashadu wa ashadu anna muhammadar muhammadar rasulullah selamat menikmati